Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat kurangga muslim Kembali lagi kita di program Halusat Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Richardi yang akan menemani antum Semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan Atau 3 pertanyaan dengan narasumber kita Yang insyaallah sudah sangat paki Dalam kelimaannya Nah seperti biasa sahabat kurang muslim Sebelum saya membacakan pertanyaan Demi pertanyaan yang nantinya kita akan Kupas tuntas bersama-sama Saya ingin menyapa terlebih dulu Apa kabarnya hari ini semoga senantiasa Dalam keadaan saya lulafiat Dan teman-teman semuanya Sesulit apapun kita Dalam kondisi apapun kita Kita harus senantiasa bersyukur ya Dan jangan lupa teman-teman Kita doakan saudara-saudara kita Yang sedang ditimpa musibah Yang sedang Apa namanya Banyak kesusahan lah ya Kita doakan bersama-sama Agar diberikan kemudahan Ya sahabat kurang muslim Nanti di segmen yang pertama ini Kita akan membahas tentang Fitnah ya teman-teman Fitnah Banyak yang bilang Bukan banyak yang bilang Memang ya fitnah itu Lebih kejam daripada pembunuhan Namun sebelum saya membacakan detailnya Saya ingin mengajak terbidol Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroplasional Untuk menyampaikan Mesan-mesan kebaikan Kemudian Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Babila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Ya di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Taufik Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Saya di fitnah Merusak barang-barang kantor Setelah saya resign Bolehkah saya mengutuk Orang-orang yang memfitnah Saya Ustadz Mohon pencerahan Bismillah Alhamdulillah Wa salatu wassalam Ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahabihi Wa mawala Ma'aduh Qumuslimin yang ramati Allah Subhanahu wa ta'ala Seandainya kita di fitnah Di suatu tempat Apakah itu karena kita sudah keluar Dari tempat tersebut Bekerja Begitu Kemudian kita di fitnah Apakah mengambil uang Misalnya Atau merusak barang-barang Dan lain sebagainya Maka yang pertama kita lakukan Seandainya memungkinkan Adalah menjelaskan Bahwa kita tidak bersalah Dan memang Bagi orang-orang yang ingin Menuduh orang lain Itu harus Menyertakan bukti Karena Islam juga Mengajurkan Dan mengajarkan Seperti itu Rasulullah S.A.W. Menjelaskan Al-Bayinatu Al-Mudda'i Wal-Yaminu Al-Aman Angkar Bayinah Yaitu bukti Harus ditunjukkan Bagi orang yang Menuntut Dan Sumpah Seandainya Bagi orang yang Dituntut itu Tidak memiliki Bukti untuk Membela diri Ya maka Dia harus bersumpah Untuk membersihkan dirinya Jadi yang pertama Kita lakukan adalah Menjelaskan Bahwa kita tidak bersalah Dan mengingatkan Kepada orang-orang Yang memfitnah kita Bahwasannya Fitnah yang dia lakukan itu Nantinya akan menjadi Dosa yang sangat besar Baginya pada hari Kiamat Adapun seandainya Ketika kita telah Menjelaskan itu Kemudian mereka Tetap menyebarkan fitnah Maka hendaklah kita Bermohon kepada Allah S.W.T Agar diri kita Dilindungi dari Kejahatan dan Keburukan mereka Terkait tentang Melaknat Orang lain Yang memfitnah kita Tentunya ini Sangat tidak Dianjurkan Karena dikhawatirkan Karena emosi kita Kita Melakukan hal yang Lebih besar Malah Dosanya Dibandingkan Apa yang dilakukan Oleh orang lain Dan Allah Bersabar itu Lebih baik Dan bermohon Kepada Allah S.W.T Semoga kita Dijauhkan Dari keburukan Yang telah Mereka lakukan Karena Andainya kita Membalas keburukan Dengan keburukan Maka dikhawatirkan Dosa kita Lebih besar Dari apa Yang mereka Lakukan Karena Dari bahasa Laknat Mengkutuk Itu adalah Perbuatan yang Sangat tidak boleh Dilakukan oleh Seorang muslim Kepada Orang lain Karena Laknat itu Atau Kutukan itu Adalah menjauhkan Seseorang dari Rahmat Allah S.W.T Mungkin saja setelah itu Dia bertawabat Kepada Allah S.W.T Dan yang terbaik Adalah Kita Memaafkannya Dan menyerahkannya Kepada Allah S.W.T Bahkan Rasulullah S.W.T Dahulunya Sering sekali Dicaci Sering sekali Difitnah Sering sekali Dimaki Tapi beliau S.W.T Selalu Bermohon kepada Allah S.W.T Agar Orang-orang yang Berbuat buruk Kepada beliau Mendapatkan Hidayah Dan akhirnya Mereka Kebanyakannya Mendapat hidayah Dari Allah S.W.T Hadawallahu ta'ala A'lam Iya Syakran Jazakallah Khairan Ustaz Taufik Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Teman-teman Fitnah ini Merupakan Sesuatu yang Tentu saja Merugikan Yang memfitnah Tentunya Merugikan diri dia sendiri Sebenarnya Karena Ketika kita Difitnah Maka kita harus Menjelaskan Yang sebenarnya Kita jelaskan Bahwasanya Kita tidak bersalah Kemudian Yang menuduh kita itu Harus punya bukti Kenapa Dia menuduh kita Seperti itu Buktinya apa Kalau memang ini Ada rentetan ceritanya Atau rentetan bukti-buktinya Maka dalam hal ini Mungkin kita yang Bisa dicurigai Apakah kita bersalah Atau tidak Namun kalau kita juga Valid nih No debat gitu kan Kita tidak bersalah Maka yang fitnah ini Harus memberikan Bukti-bukti yang konkret Terhadap Apa yang dituduhkannya Karena Fitnah ini Memang dosanya Sangat besar Teman-teman Dan buat Yang melakukan Fitnah tersebut Semoga Semoga Segera bertaubat ya Karena Ini memang Bisa Apa ya Melibatkan banyak orang Karena ketika Di fitnah itu kan Tersebar informasi Dan lain sebagainya Orang-orang udah Keduluan percaya Dan lain sebagainya Maka ini dosanya Sangat besar Semoga kita terhindar Dari hal-hal Yang memfitnah Ataupun di fitnah Dan kita terlindungi Dari orang-orang Yang demikian Ya Allah Teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halus Ustaz bagaimana Hukumnya Ngelamar kerja Atau masuk kerja Namun ada uang Administrasi Mohon pencerahan Terima kasih telah menonton